Proyek pembangunan IKN Nusantara kembali menjadi sorotan Akademisi. Selain proyek pembangunan infrastruktur besar-besaran untuk IKN Nusantara di kawasan yang berhutan, Akademisi juga menyinggung kesiapan masyarakat lokal menghadapi berbagai perubahan. Proyek IKN Nusantara yang merupakan pekerjaan besar bukan hanya dari skala anggaran yang digunakan namun juga dampak kepada masyarakat setempat menjadi bahasan dalam diskusi kolaborasi antara Fakultas Geografi dan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada pun. Dalam diskusi bertajuk Studium Generale, Studying Frontiers of Development in Indonesia yang digelar Senin, 7 Agustus 2023, sejumlah konsekuensi IKN Nusantara menjadi pembahasan. Dilansir Tribun Kaltim.co dari laman resmi Universitas Gajah Mada, Dr. Kei Otsuki, Asociate Professor dari Utrecht University mengatakan, rencana tata kota di IKN memang telah dirancang dengan batasan-batasan teritorial yang jelas. Sayangnya, secara geografis hal ini belum dipertimbangkan. Kei menambahkan, beberapa pertimbangan yang penting untuk diperhatikan adalah pergerakan tanah, perkembangan lahan, pembagian energi, sumber daya, dan berbagai hal lain yang sangat dipengaruhi kondisi lingkungan. Proses pemindahan ibu kota seharusnya tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Sebagai pusat administrasi negara, IKN belum sepenuhnya siap baik dari segi pembangunan dan sosial. Selain menyeroti isu lingkungan, dampak yang dialami masyarakat lokal disinggung oleh Guru Besar Fakultas Geografi, Prof. Dr. R. Rijanta, MSJ dengan pemindahan ibu kota, urbanisasi akan menjadi masalah tersendiri. Apalagi jika pemindahan ibu kota berlangsung dalam 10 tahun ke depan, urbanisasi tentunya menjadi masalah besar yang muncul. Pusat-pusat industri, kantor perusahaan, bahkan masyarakat pun akan berbondong-bondong ke DKN dan menyebabkan membludaknya populasi. Dampak pemindahan ibu kota paling banyak akan dirasakan oleh penduduk lokal dan lingkungan. Adanya urbanisasi ke ibu kota tentunya dapat memberikan efek, perluasan, yang tidak terkontrol, bahkan berpotensi mendesak masyarakat lokal. Hal ini telah mendapatkan tindakan preventif dengan menggabungkan konsep desa dan kota dalam Forest City yakni konsep tatanan IKN berbasis hubungan desa dan kota. Konsep ini tidak hanya mengalokasikan lahan di IKN untuk masyarakat migran, namun juga memberikan aksesibilitas lebih pada masyarakat lokal. Menurutnya, sejauh ini proses pemindahan ibu kota berjalan sangat optimis, namun juga penuh ketidakpastian.